Demam lari atau jogging saat ini sedang melanda kota Palopo. Fenomena ini dipicu oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat dan meningkatnya minat untuk menjaga kebugaran tubuh. Media sosial juga berperan penting dalam menyebarkan tren ini. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter dibanjiri konten-konten inspiratif yang menampilkan gaya hidup sehat termasuk olahraga lari. Para influencer dan konten kreator turut berkontribusi dalam mempopulerkan olahraga ini di kalangan masyarakat luas. Namun tak hanya sekedar berolahraga, aktivitas jogging juga telah menjadi tren gaya hidup yang semakin diganrungi masyarakat. Hal ini terlihat dari semakin beragamnya pilihan outfit dan perlengkapan lari yang digunakan oleh para pelari. Tren ini pun berdampak positif bagi para industri olahraga, khususnya toko-toko perlengkapan olahraga yang mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Yipta Hujana, kepala toko Sport Station, yang merupakan salah satu toko alat olahraga di kota Palopo, mengungkapkan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap olahraga lari telah mendorong peningkatan penjualan berbagai produk olahraga, mulai dari sepatu, pakaian, hingga aksesoris pendukung lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya peduli dengan kesehatan fisik, tetapi juga memperhatikan penampilan saat berolahraga. Lalu untuk sport berolahraga, Stadion Lagaligo yang baru saja direvitalisasi menjadi salah satu tempat favorit para pelari di kota Palopo. Fasilitas jogging track yang nyaman dan jauh dari kebisingan menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan untuk berolahraga di tempat ini. Peningkatan aktivitas fisik di kalangan masyarakat kota Palopo tentunya membawa dampak positif bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Olahraga lari secara teratur dapat membantu menurunkan risiko berbagai penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Selain itu, olahraga lari juga dapat meningkatkan kebugaran fisik, kesehatan mental, dan kualitas hidup. Putri Carlina mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.